Assalamualaikum kembali lagi di channel Arda Otomobil Halo Broku semua Terima kasih ya sebelumnya buat Broku yang sudah subscribe Yang sudah melewakan waktunya untuk menonton channel saya Semoga Broku semua dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik-baik saja Dan dilancarkan semua urusannya ya Dan ditambah rezekinya Dan buat Broku yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu biar gak ketinggalan info terbaru Mobil bekas yang berkualitas Dari Arda Otomobil Oke kali ini saya mau jual unit ini ya Toyota Alphard 2.4 tahun 2008 Untuk transmisinya matik Dan warnanya hitam ya Oke Nah Untuk unitnya sendiri Berada di Banyuwangi Untuk kontak person nanti saya taruh di dalam deskripsi ya Atau hubungi saja di WSI ya Nanti pada di akhir video Nah untuk spesifikasi detail semua interior Dari akhir sampai awal Awal sampai akhir Ada di dalam video semua ya Jadi jangan di skip-skip Oke Seperti biasa Seperti biasa Tak mulai dari headlampnya dulu nih Untuk headlampnya Masih bagus ya Gak ada retak-retak Ini tetesan air hujan ini ya Bro Soalnya Gerimis-gerimis sekarang Ini lampu headlamp Lampu utama Lampu jauh Juga masih utuh bagus ya Mantap Dia masih proyektor halogen Oke Lampu voklampnya Juga masih bening ya Utuh semua Untuk sensor parkir Nih Kalau Alphard itu Sensor parkirnya Ada empat ya Nih Lengkap banget sensor parkirnya Dan sudah dapat kamera juga ya Kamera depan nih Kamera Dressy Tiki Untuk grill-grillnya Juga masih bagus semua Masih rapat ya Krom-kromenya nih Kromenya grillnya Masih rapat semua Nih Sudah dilepasi kasar Untuk emblemnya Headlamp Bagian kanan Juga masih utuh bagus semua ya Mantap Oke Overall unitnya Dari depan Masih bagus semua Ini Air wiper Juga masih utuh bagus ya Untuk nantap Kacanya Juga masih mantap ya Kaca film Semuanya juga masih bagus Oke Overall unit Kalau dari Bagian depan Masih bagus semua Utuh ya Untuk velgnya Dia juga ori Ya Toyota Dia pakai ring Ini ya Perknya Pakai ring 18 Profil benya 235 50 L18 Lubangnya juga Masih tebal Tebalnya sekitar 90% ya Masih mantap Velg-veleknya Juga Tidak ada Bekas-bekas Tercongkel Apapun Masih bagus semua Ini Untuk kaca film Bagian samping Kiri Juga masih utuh bagus ya Sepion Sudah di Saver Body Send Sepion Handle pin Sudah Semat Jadi Kalau kita Akses Tinggal kita Pencet Aja Modelnya Tarik Kayak gini Oke Untuk Ban belakang Juga Masih Bagus Semua Ini Kita Lihatkan Bagian Belakangnya Untuk Stop Lamp Ini Masih Original Semua ya Cuman Yang di Dekat ini Di sticker Gapapa Nanti Kalau Dapat Gapapa Nanti Ya Oke Masih Mantap Semua Bagian Belakang Juga Sensor Parking Sudah Dapat Empat Ya Empat Titik Kaca Film Bagian Belakang Juga Masih Bagus Spoiler Eggman Stop Lamp Juga Masih Mantap Masih Ada Oke Untuk Pelatnya Dia Pelat B Pelatnya Dia Pelat B Kita Lihatin Bagian Kanannya Nih Overall Dari Belakang Tadi Masih Bagus Ya Kita Lihatin Bagian Kanannya Masih Mantap Juga Oke Sekarang Kita Lanjut Cek Bagian Interior Masuk Aja Untuk Door Trim Dia Soft Touch Bahan Door Trim Dia Soft Touch Disini Soft Arm Raja Juga Al Auto Untuk Power Window Semuanya Al Auto Ini Ada Power Lock Window Lock Electric Mirror Dan Untuk Handle Pintu Sudah Tidak Bisi Chrome Disini Ada Tira Untuk Penutup Privasi Speaker Juga Masih Ada Semua Lengkap Untuk Pengaturannya Kursinya Reclining Head Adjuster Dan Sliding Lengkap Semua Untuk Pengaturan Kursi Di Alpat Ini Di Cok Nya Juga Ada Arm Rest Ini Pokoknya Kalau Buat Nyaman Itu Bagus Bakat Sudah Ada Apa Dih Sandro Juga Ya Nanti kita Coba Sandro Oke Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Desk Untuk Desk Dilapisi Ini Bagian Kayak Gini Nanti Kalau Mau Ticap Juga Bisa Nanti Sekarang Kita Setelah Atau Untuk Kucinya Kayak Gini Sudah Semat Ki Oke Ini Oke Ya Bentar Volumenya Kita Cilin Ini Bagian Sandroof Nya Ya Biar Terang Semua Untuk Kilometer Juga Masih Rendah Ya 81.000 Untuk Kilometer Masih Rendah Banget Disini Sudah Steering Switch Mode Disini Buat M.I.D. Head Unitnya Untuk Seklar Wiper Sudah Intermittent Bisa Diatur Interval Waktunya Untuk Seklar Belakang Juga Bisa Diatur Dari Sini Oke Mantap Untuk Headlamp Semua Ini Sudah Terhubung Dengan Vogue Untuk Headunit Dia Tadi Ori Untuk Pengaturan AC Sudah Lengkap Ya Front Defogger Defogger Dari Depan Juga Ada Front Dari Bawah Juga Dapat Juga Temperatur AC Bisa Diatur Dari Sini Lampu Hazar Untuk Transmision Matic Untuk Cap Folder Penyimpanan Disini Di Bawah Juga Ada Power Outlet Juga Penyimpanan 12V Disini Laci Ini Laci Juga Nah Lacinya Sudah Untuk Kelengkapan Dari Baru Seperti Manual Book Buku Service Service Toyota STNK Semuanya Masih Ada Semua Masih Ada Semua Untuk Bandar Sepunya Dia Soft Tash Sudah Dilepisi Kayak Gini Untuk Sepian Sudah Dain View Tempat Penyimpanan Kaca Sun Visor Bagian Driver Sudah Dilengkapi Vanity Mirror Dan Lampu Hand Grip Dibagian Driver Juga Ada Retract Modelnya Sun Visor Tadi Ini Sun Visor Bagian Driver Penumpang Kini Sudah Dilengkapi Vanity Mirror Seat 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 Head Hand Grip Retract Hand Grip Grip Sudah Ada Dua Disitu Sudah Ada SR Back Untuk Safety Lengkap Bagus Di Bagian Dintr Term Sudah Sun Hai apa namanya ini sandroof bagian belakang kita coba nih sandroof bagian belakang berfungsi ya Hai masih normal untuk sandroofnya kita buka aja untuk sandroofnya Hai Oke mantap bagus disini sudah ada armrest nya juga ya buat sendirin tangan Hai mantap kan di bagian penumpang bagian kiri juga ada tempat sendirin tangan juga ya nilai kotor tim bagian kirinya sekarang kita cek ini ya power window nya cek dulu auto semua ya untuk power window bagian driver bagian belakang auto semua ya bagian kiri Hai Oke ya auto semua nih bagian belakang juga auto semua ini untuk baris bagian keduanya itu sliding door ya nyamping karena kita cek electric mirror nya kanan atas bawah kiri berfungsi ya electric mirror bagian kiri atas bawah kiri kanan Oke berfungsi semua ya oke untuk semuanya berfungsi semua sekarang lanjut ke bagian baris kedua ya nih untuk ini bagian bawahnya itu kan ada lampunya tuh bagus banget ya kelihatan mewah banget nih untuk menghasilkan baris kedua kita juga bisa dengan membuka power sliding big door ya secara otomatis dan kita mau menutup kita tinggal pencet ini aja dia juga sudah power sliding big door kita bisa menutupnya dengan cara otomatis juga ya oke oke kita buka kayak gini mantap ya nih untuk bagian baris kedua juga nyaman banget ya di sini nih dia penggara belakang nggak ada tanningnya mantap juga kan nih untuk sunroofnya tadi kan masih berfungsi dengan normal kan ya oke sip untuk joknya untuk joknya semuanya masih banyak kulit ya empuk banget kalau kita bos bos gitu pakai unit ini mantap juga ya untuk safety juga mag bagus banget nih Hai sekarang kita tutup aja nututupnya kayak gini juga ya porous reading big door sekarang kita cek lampunya nih untuk lampu jumlahnya juga hidup asasinya juga masih dingin semua untuk speaker nih tempat temperatur dari front divoker juga sudah dapet ya nih head unit juga masih ori semua masih orinya dari bawah dari air nih hand grip semuanya masih ada semua nih seatback pocket di sini juga dapet ya ada huknya juga di belakang di bawah sini ada depur outlet ya di port outletnya mantep ya sudah ada ini ya otoman juga nih otomannya juga mantep Hai untuk pengaturannya juga mantep akomodasi juga mantep nih bagian baris ketiga kalau dilipat itu kayak gitu kayak Innova ya Jadi kalau bareng-bareng itu pasti muat banyak ya tadi sunroof juga sudah ada sekarang kita menuju ke bagian bagasinya Oke ya Hai Oke semuanya masih bagus semua untuk interior masih ori semuanya masih orient semua sekarang tertutup Hai nih Hai untuk buka bagasi dia dari sini ya ini sudah dapat kamera parkir juga nih kalau buat keluarga gitu kan muat banyakannya nih Hai di sini sudah ada lampu juga untuk power outlet disini ya nih mantap banget untuk bencana semuanya juga masih ada semua di kan mantep semua ya ini speaker di bagian belakang juga ada hand grip semuanya ada AC bagian belakang belakang juga dapat ya mantep pokoknya ya sip untuk kolong-kolongnya juga enggak ada rembesan oleh sama sekali ya Aman nih bahan seretnya kan untuk bahan seretnya juga sama ya dia velgnya velg loy kenal potnya juga enggak berasal banget Oke untuk nantap pintunya juga masih untuk bagus ya ini kan Hai masih mantap oke ya Hai sekarang kita tutup aja Hai sekarang tak cek bagian baris yang kiri nih untuk nantap pintunya juga masih 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 ya Hai kan otoman jadi kalau buat nyandari in kaki itu buat selonjur gitu enak atau mainnya kan mantap kan oke nah pintunya juga masih untuk bagus semua Hai tadi santruf Hai sekarang kita tutup aja ya bagian baris yang di kiri lanat pintunya juga masih bagus semua ya Hai mantap kan untuk joknya dia pengaturannya ini ya reclining lengkap semua pokoknya ini tadi konsol AC masih dingin semua Oke sekarang kita cek bagian kap mesinnya ya ini untuk ngecek kap mesin dia dari sini ya nih Oke sekarang kita buka aja kap mesinnya eh untuk mesinnya dia berkat berkapasitas 2500 CC ya nih nggak ada rembesan oli sama sekali apron-apronnya juga masih utuh ya ini apron-apronnya semua juga masih utuh sudah dapat perdam juga ya ini nat-natkan mesinnya masih mantap nggak ada rembesan oli sama sekali mesinnya juga nyaring ya oke kolong-kolongnya aman ya nggak ada rembesan sama sekali ya mantap sekarang kita tutup aja jadi ini dia ya Alphard 2.4 tahun 2008 untuk transmisinya metik ya Oke untuk warnanya dia hitam overall dari keseluruhan mulai dari interior eksterior semuanya masih original semua ya masih bagus enggak ada dan bodi-bodinya pun enggak pernah terjadi kecelakaan ataupun as hidden sama sekali ya mantap banget tadi sandroof masih mantap juga ya nih overall dari segi-segi-segi bodi-bodinya juga masih mantap semua ya untuk juridnya berada di Banyuwangi untuk kontak WA-nya hubungi saja nomor saya di 082-334-225-013 ya untuk harganya ini saya buka 210 juta nego ya untuk nego-nego semuanya di tempat bagi yang minat Anda silahkan cross-check ya bos bosku semua yang pengen mobil nyaman ini juga mantap ya harganya juga sudah murah 210 juta nego ya Oke terima kasih yang sudah menonton video saya tunggu video saya sehat saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh